Hai cofriend, disini diketahui A sama dengan 18, B sama dengan minus 6, dan C sama dengan minus 3. Diminta menghitung nilai dari A kali B dibagi dengan B kurangin C. Maka kita tuliskan bahwa A kali B dibagi dengan B kurangin C ini sama dengan dalam kurung A nya adalah 18 kali B nya minus 6 dibagi dalam kurung B nya minus 6 dikurangin dalam kurung C nya minus 3. Maka bentuk ini akan kita hitung yang dibagian dalam kurung terlebih dahulu bahwa 18 kali minus 6 adalah sama dengan minus 108. Karena jika kita memiliki bilangan bulat positif dikali dengan negatif berbeda tanda kita kalikan hasilnya negatif. Maka ini menjadi minus 108 dibagi dengan minus 6 dikurangin minus 3. Nah disini ada pertemuan tanda minus dengan minus ini artinya tandanya kita kalikan. Min kali min jika tandanya sama kita kalikan menghasilkan plus. Maka ini menjadi minus 6 ditambah dengan 3. Maka ini menjadi minus 108 dibagi dengan minus 6 tambah 3 hasilnya adalah minus 3. Maka minus 108 dibagi dengan minus 3 di dalam pembagian jika tanda pembagiannya ini adalah sama min dengan min kita bagi hasilnya adalah plus. Kalau plus tidak perlu kita tuliskan maka hasilnya adalah 108 dibagi dengan 3 ini sama dengan 36. Jadi hasilnya adalah sama dengan 36. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.